Intro Halo Gamers, kembali bersama Helen di PEM Channel Hmm, saat ini di pasaran, pilihan keyboard mechanical RGB semakin variatif Bagaimana tidak, kebutuhan gamer tidak hanya pada performa yang gahar, tetapi juga penampilan yang menarik Kali ini, Helen akan membawa kamu untuk mengenal lebih dekat waduh terbaru dari Ducky, yaitu Shine 5 Nah, Ducky Shine 5 ini merupakan mechanical keyboard yang memang masih baru di pasaran Seperti apa keunggulan yang diusung oleh Shine 5, lalu bagaimana dengan perbandingannya dengan genasi sebelumnya, Shine 4 Hmm, mari kita telusuri bersama ayo Oke, mari kita mulai dari sisi packaging Ducky mengemasnya dengan cukup sederhana Nah, kotak kardus hitam dihasil dengan abstrak berwarna warni ini bisa kita lihat sangat memperlihatkan karakter RGB yang diusungnya Tak seperti keyboard RGB dari merek tetangga, penampakan keyboard tidak dapat kita lihat langsung dari luar serta tidak dilengkapi dengan sampel Namun bagi anda yang penasaran, anda masih bisa mencoba produk display di salah satu showroom Ducky Pada paket penjualan, anda akan mendapatkan sebuah kabel micro USB dengan gold plate Kemudian satu space tambahan year of the god Key pular Tombol menu, buku manual, dan garansi Sekarang langsung saja kita ke menu utamanya Kita langsung lihat untuk sisi desain Bisa dilihat ya, tidak banyak perubahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya Shine 4 Namun Ducky Shine 5 ini dibungkus dengan plastik matte berwarna hitam yang bertekstur Nampaknya cukup elegan, walau sederhana, dengan kesan premium karena fitur RGB yang dibawanya Di bagian belakang terdapat sepasang karet penahan keyboard yang membuatnya tidak mudah bergeser Keduanya bisa dilepas jika anda menyukai angle yang berbeda Sebuah logo Ducky hampir memenuhi sepertiga di bagian casing belakangnya Terdapat sebuah port USB, mini USB saya maksud, di bagian belakang di tempat yang cukup tersembunyi Keycaps pada Shine 5 memiliki kualitas lebih baik dengan double shot ABC keycaps dibandingkan dengan Shine 4 yang menggunakan standar ABC keycaps Dengan berat sekitar 1,3 kg, bobot Shine 5 terbilang cukup ringan dengan layer PCB double dan LED yang lebih luas dibandingkan LED standar Pada review Ducky Shine 5 kali ini, Pem Channel memilih Cherry MX Brown Dari sisi feel mengetik, tidak banyak perbedaan dengan Shine 4 yang juga seri Cherry MX Brown Secara pribadi, saya cukup menikmati kenyamanan dari tingkat responsivitas ala si Brown Sebagai sebuah keyboard mechanical, Shine 5 terbilang lebih ramah di telinga dengan suara yang tidak terlalu berisik saat pengetikan Seperti fitur andalan yang ada pada flagship keyboard mechanical, Ducky Shine 5 mengusung fitur 100 anti-ghosting with full NKRO over USB Nah, saatnya sekarang kita membahas untuk fitur Untuk keyboard Shine 5 ini, konfigurasi mengikuti standar ANSI Dan yang paling menarik adalah fiturnya di mana Shine 5 adalah keyboard RGB bebas software Maksudnya di sini adalah tombol backlight itu dapat di custom masing-masing Hanya dengan menggunakan kombinasi tombol di keyboard Anda tidak perlu lagi opsi software tambahan untuk melakukan custom pada setiap tombolnya Termasuk juga custom untuk konfigurasi tombol makro Kesan simpel dan efektif perihal pengaturan backlight semakin mengisi pikiran kami Kami saat kami menekan sebuah tombol dan cahaya di bagi tombol di tekan segera menyala ataupun padam Shine 5 mendukung beberapa mode lighting dengan cara mudah melalui Fn plus F9 atau Fn plus 10 Anda dapat menciptakan warna-warna unik dengan kombinasi mode warna dan level brightness Atau dengan cara lebih mudah dengan Fn plus space plus warna yang diinginkan Shine 5 juga mendukung backlight custom yang disebut customization mode Bagi Photoshop expert ataupun hardcore gamer, Anda dapat mencocokkan tombol-tombol dengan pengaturan makro Terdapat 4 tombol multimedia yaitu cal untuk membuka kalkulator dan 3 tombol volume Selain itu, Anda juga dapat mendapatkan key media sebanyak 24 buah dengan kombinasi Fn plus Windows plus tombol huruf Fitur Anda lendaki adalah di IP switch di bagian belakang yang akan memudahkan Anda untuk melakukan pengaturan khususnya memindahkan tombol Windows yang sering mengganggu saat bermain game Terdapat juga fitur USB repeat acceleration di mana Anda dapat melakukan pengaturan respon atau delay yang dikirimkan keyboard ke komputer Baiklah, ternyata dibalik tidak banyaknya perbedaan dari sisi desain Deki merancang Shine 5 dengan konsep yang lebih simple, efektif, non-brilliant Shine 5 menawarkan pilihan custom yang cukup banyak untuk memudahkan para gamer Bisa dibilang juga Shine 5 bisa menjadi gaming gear yang cukup mengerti kamu karena bisa disesuaikan dengan selera Untuk sebuah keyboard mechanical RGB di harga 2 jutaan berserta dengan fitur-fitur yang dibawahnya Kami menggolongkan Deki Shine 5 ke dalam kategori Word to Buy Oke, itulah tadi keseluruhan review kita untuk Deki Shine 5 Bagi kamu yang punya komentar atau saran, langsung saja masukkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini Serta dukung kami terus dengan like dan share video ini Yang terakhir adalah jangan lupa untuk subscribe video kita Saksikan video-video menarik Lainnya hanya di PEM Channel bersama Helen Thanks for watching, don't forget to subscribe, bye!